Pemirsa kebakaran hutan dan lahan sedikitnya terpantau 170 titik hotspot yang tersebar dalam 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarulangun. Titik api yang terpantau tidak mempengaruhi dengan kondisi cuaca. BPBD Kabupaten Sarulangun mendeteksi sepanjang tahun 2022 sedikitnya terpantau sebanyak 170 titik api yang membakar lahan di berbagai kecamatan dalam Kabupaten Sarulangun. Kepala BPBD Sarulangun, Solahudin Nopri, menjelaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Sarulangun data terakhir sedikitnya terdata sebanyak 160 titik api hingga kini mencapai 170 titik api yang tersebar dalam 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarulangun. Siaga darurat karhutlah yang telah diperlakukan, BPBD intens perikan himbawan sosialisasi agar tidak melakukan perluasan lahan dengan cara membakar walaupun memasuki musim hujan, masih saja ditemukan adanya titik api. Sementara laporan terakhir itu 160, mungkin sekarang disaran 170. Untuk awal Oktober ini, beberapa posisi hotspot terpantau di seorang ini? Kemarin, dikutiki hotspot di cemakan Maniangin 2 berkini 8 jenis. Ini yang terbakar ini lahan masyarakat apa? Lahan. terbakar ini, kita sudah antisipasi. Yang jelas, kita dikentim, digerak untuk menemukan hidup itu dan mematangkan. Kita kalau siaga darurat belum ya? Siaga darurat. Kita baru siaga darurat, bukan tangkap darurat. Selain itu, Noprim menjelaskan sosialisasi agar tidak membakar hutan dan lahan selalu saja diberikan. Namun sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena mengingat status masih siaga darurat karhutlah dan belum memasuki tanggap darurat karhutlah. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan. Selamat menikmati.